Berdengung Pedang jurang naga kuno memancarkan cahaya yang menyilaukan Segel setan Lagu pertempuran Langit menghancurkan Tiga jurus mematikan digunakan satu demi satu Langit dan bumi hancur dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi leluhur Chi Yue berubah Dia merasakan ancaman terhadap hidupnya Bagaimana kekuatan tempur pihak lain bisa begitu kuat? Dia bahkan bisa mengancamnya Dia tidak berani gegabuh dan moon armor lain muncul di tubuhnya Ada dua moon armor Salah satunya ada pada leluhur Chi Yue dan yang lainnya ada pada dirinya Begitu moon armor muncul, itu menutupi seluruh tubuhnya Dan memancarkan aura yang menakutkan Pada saat yang sama, dia masih khawatir dan memfokuskan Kekuatan mengerikannya pada pecahan harta karun rahasia surgawi Berdengung Fragmen itu membesar lagi dan membentuk gunung besar di depannya Ledakan Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan langit runtuh Sekitar 10.000 mil seluruhnya diselimuti oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya Puluhan ribu cahaya pedang muncul di langit dan semuanya musnah Di bawah, banyak seniman bela diri yang langsung dikirim terbang Naga merah menggunakan kemampuan suci ras naga dan menciptakan lebih dari seribu bayangan naga untuk menghancurkan susunannya Di depannya, teriakan datang dari pedang ki yang luas Itu dari leluhur Chi Yue karena dia menyadari bahwa pecahan harta karun yang dia banggakan langsung terbelah Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian meledak dengan ledakan keras Cahaya pedang yang cepat dan ganas langsung membelah tubuhnya Ledakan Moon Armor di tubuhnya langsung hancur Itu tidak bisa menghalangi pedang sama sekali Leluhur Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak kaget Mereka tidak percaya nenek moyang mereka telah dibunuh oleh seseorang Rasa putus asa muncul dari lubuk hati mereka Sejujurnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda bisa menyebabkan tragedi seperti itu pada klan Chi Yue Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah Mereka telah memprovokasi setan Lari cepat Orang-orang ini melarikan diri dengan panik Bahkan patriark dan leluhur telah terbunuh Orang-orang yang tersisa sama sekali bukan tandingannya Dalam sekejap, puluhan ribu seniman bela diri yang tersisa melarikan diri dengan panik Ledakan 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 Namun, itu tidak ada gunanya Susunan naga merah secara langsung menyegel seluruh mansion Tidak ada yang bisa melarikan diri Semuanya sudah berakhir Formasi pedang pembunuh iblis muncul di bawah kaki linsuan dan langsung menutupi tanah Pedang ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, padat Setidaknya ada 70 juta di antaranya Di sisi lain, naga merah menggunakan kemampuan hebat, naga suci inferno Naga api memenuhi langit dan menari di langit Energi yang mengerikan mengalir deras Di bawah serangan gabungan linsuan dan naga merah Semua prajurit klan bulan merah terbunuh, tidak meninggalkan apapun Ketika semua cahaya menghilang, bumi retak Hangus hitam, dan sekitarnya berubah menjadi reruntuhan tak terbatas Linsuan tanpa ekspresi saat dia melihat pemandangan ini Ini karena klan bulan merah yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri Setelah mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka Sosok linsuan melintas dan dia meninggalkan tempat itu Naga merah juga menghilangkan formasinya Dan dengan ayunan ekornya, ia menghilang ke langit Sejujurnya, pertarungan di sini telah menarik Perhatian semua orang di sekitarnya Sudah ada banyak orang di sekitar, tapi tidak satupun dari mereka yang berani bergerak maju Itu karena pertarungan di depan terlalu menakutkan Ketika semua cahaya menghilang, orang-orang ini terbang dari jarak puluhan ribu mil Namun, saat mereka melihat bumi yang hancur, mereka semua tercengang Astaga, di mana ini? Di mana klan bulan merah? Mereka sangat terkejut Itu karena klan bulan merah yang megah sudah tidak ada lagi Di bawah mereka ada gunung dan sungai yang hancur Mungkinkah klan bulan merah telah dihancurkan? Semua orang menghirup udara dingin, sangat terkejut Di antara mereka, banyak tokoh perkasa yang merasa kulit kepala mereka mati rasa Klan bulan merah adalah klan besar di domain kianshan Kekuatannya sangat menakutkan Luas rumah mereka sangat luas, sebanding dengan kota besar Tapi sekarang, semuanya hilang Tidak ada seorang pun, tidak ada istana Hanya bumi yang hangus dan aura yang menakutkan Klan bulan merah yang dulunya sangat mulia telah lama menghilang Berengsek, siapa yang melakukan ini? Ini adalah suatu hal yang mengejutkan Cepat laporkan Untuk sesaat, banyak sekali sosok di langit yang melarikan diri Mereka ingin kembali dan melaporkannya Bagaimanapun juga, kehancuran klan bulan merah terlalu mengejutkan Berita itu menyebar seperti angin kencang Dalam sekejap, semua orang di domain kianshan tahu bahwa klan bulan merah telah dihancurkan Ketika banyak pembangkit tenaga listrik mendengar berita tersebut Mereka tidak mempercayainya sama sekali Mereka mengira itu hanya lelucon Siapa yang bisa dengan mudah menghancurkan klan menakutkan seperti itu? Bahkan jika itu adalah klan Zhao Mereka akan tampil dengan kekuatan penuh Pemandangan spektakuler seperti itu pasti akan diperhatikan Namun sebelumnya, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali Oleh karena itu, mereka tidak percaya bahwa klan bulan merah telah dihancurkan Namun, ketika mereka sampai di lokasi asli klan bulan merah Mereka memang tercengang Itu karena klan bulan merah sudah lama tiada Untuk sesaat, dunia sedang gempar Semua orang menebak pembangkit tenaga listrik mana yang melakukannya Ketika keluarga Zhao menerima berita ini Mereka menghirup udara dingin Mata indah Zhao Ziruo melebar karena terkejut Tuan tua Zhao juga sangat terkejut Sejujurnya, mereka tidak menyangka klan bulan merah akan dihancurkan Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan telah mencari masalah dengan klan bulan merah Menurut pendapat mereka, paling banyak Dia akan membunuh beberapa orang dan memberikan pukulan keras pada klan bulan merah Namun, mereka tidak berani berpikir untuk menghancurkan klan tersebut Itu karena kekuatan klan bulan merah hanya sedikit lebih lemah dibandingkan klan Zhao mereka Bagaimana klan menakutkan seperti itu bisa dihancurkan oleh satu orang saja Namun, pihak lain benar-benar telah melakukannya Tak satu pun dari jutaan prajurit klan bulan merah yang lolos Bajak laut harus mati Zhao Ziruo sangat terkejut Dan ekspresi tuan tua Zhao juga serius Bahkan Murong King Cheng pun terkejut Dia sangat khawatir Lin Suan akan terluka Namun, ketika Lin Suan kembali Dia menemukan bahwa dia hanya kelelahan sedikit dan wajahnya pucat Selain itu, dia tidak mengalami luka fatal Adegan ini semakin mengejutkan Zhao Ziruo dan tuan tua Zhao Setelah Lin Suan kembali ke klan Zhao, dia tidak tinggal lama Sebaliknya, dia dan Murong King Cheng segera mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Ziruo Kemudian, mereka terbang ke langit dan meninggalkan klan Zhao Karena keberadaannya telah bocor dan para pembunuh neraka tertarik Orang-orang dinasti Tai juga akan mengetahuinya Tidak lama kemudian pihak lain akan memimpin pasukan Dia harus pergi karena dinasti Tai tidak seperti klan Bulan Merah Itu adalah dinasti yang bermartabat Dan mungkin ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya Jika dia dikepung, situasinya akan sangat berbahaya Terlebih lagi, tidak ada berita tentang sarang 10 ribu naga di sini Jadi tidak ada gunanya dia tinggal di sini Oleh karena itu, keduanya pergi Meskipun Lin Suan telah pergi, seluruh kota Tianxing gempar Tidak hanya kota Tianxing, wilayah Kianshan juga sedang gempar 2282 Semua orang membicarakan keluarga Bulan Merah Tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa Lin Suan dan Naga Merahlah yang menghancurkan mereka Karena seluruh rumah Zhao telah mengeluarkan perintah bungkam untuk tidak membocorkan satu kata pun tentang masalah ini Di kedalaman rumah Zhao Di Danau Ichi Azure, Pak Tua Zhao duduk di sana dengan ekspresi muram di wajahnya Percikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di Danau Hijau di depannya Dan sesosok makhluk besar berdiri dari dasar danau Itu masih kura-kura hitam besar Dia memiliki aura menakutkan di tubuhnya Tapi untungnya, dia sengaja menekannya Terlebih lagi, ini adalah kedalaman dari rumah Zhao Dan ada formasi susunan yang menutupi sekelilingnya Sehingga tidak bisa bocor keluar Kalau tidak, seluruh keluarga Zhao pasti akan menjadi gila Karena selain Tuan Tua Zhao Tidak ada yang tahu bahwa ada Raja Iblis Tiada Taranya yang tinggal di kedalaman rumah Zhao Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Penyu hitam bertanya Tuan Tua Zhao tidak menjawab Sebaliknya, dia mengatakan bahwa keluarga bulan merah telah dihancurkan Apa, keluarga bulan merah hancur? Mungkinkah ras macan putih mengambil tindakan? Kura-kura hitam itu mengerutkan alisnya Itu bukanlah ras macan putih, tapi seorang pemuda Tuan Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam Apa, mata kura-kura hitam itu membelalak setelah mendengar ini Dan cahaya menakutkan berkedip di matanya Seorang pria muda Bagaimana mungkin Itu kebenarannya, dan saya juga tidak percaya Tapi dia benar-benar melakukannya Sial, siapa dia? Putra suci Sekte Yin Yang Atau seorang pangeran dari sembilan dinasti Kekaisaran Atau seorang jenius dalam perlombaan perang Untuk bisa melakukan ini, dia jelas merupakan seorang jenius yang tak tertandingi Orang seperti itu bisa jadi adalah putra suci dari Sekte Yang Tiada Taranya Atau seorang pangeran dari sembilan dinasti Kekaisaran Selain itu, tidak mungkin bagi orang lain Saya tidak tahu identitas anak itu Tapi dia memiliki hubungan dekat dengan orang suci dan Ogyok Lebih penting lagi, dia juga sedang menyelidiki sarang sepuluh ribu naga Takut kenapa, kura-kura hitam itu mencibir Mata Tuan Tua Zhao berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa Namun, saat ini, suara gemuruh terdengar dari luar Segera setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus Dan seluruh tanah bergetar Merasakan pemandangan ini, Tuan Tua Zhao segera mengerutkan kening Dia mendengus dingin dan melayang ke langit Apa yang sedang terjadi? Di luar, cahaya besar berkedip dan debu beterbangan Di kejauhan, dua pria berpakaian hitam terbang keluar Mereka setengah berlutut di langit dan dengan cepat berkata Seseorang menyerang Zhao Manor kita Apa? Murid Tuan Tua Zhao menyusut tak percaya Kelan bulan merah baru saja dimusnahkan Dan seseorang sudah menyerang Zhao Manor Siapa itu? Lin Suan dan yang lainnya Seharusnya bukan mereka Tuan Tua Zhao tidak tahu siapa yang berani melakukan ini Terlebih lagi, dari kelihatannya Orang ini jelas tidak lemah Suara mendesing Suara mendesing Di kejauhan, lebih dari selusin seberkas cahaya melintasi langit Mereka juga setengah berlutut di langit Leluhur Tua? Oh tidak, itu seseorang dari dinasti Tai Orang-orang dari dinasti Tai Mengapa dia menyerang keluarga Zhao Ku? Kerutan di dahi Tuan Tua Zhao semakin dalam Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao Mereka tidak akan mampu menangani dinasti yang ingin berurusan dengan mereka Tapi mengapa dinasti Tai mengincar keluarga Zhao? Tidak ada interaksi di antara keduanya Namun di saat berikutnya, dia mengerti Ini karena suara gemuruh terdengar dari jauh Klan Zhao, cepat serahkan Lin Suan Atau klanmu akan dimusnahkan Raungan marah datang satu demi satu Terdengar seperti ribuan petir Retakan mengerikan muncul di kehampaan Semua seniman bela diri di Stellarsky City menahan napas saat ini Tubuh mereka gemetar Orang-orang keluarga Zhao bahkan lebih ketakutan Mata indah Zhao Ziruo berkedip-kedip Dan wajahnya sangat dingin Saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan peramal itu Dia mengatakan bahwa dia dalam bahaya baru-baru ini Dan dia akan melibatkan seluruh keluarga Sebelumnya, dia tidak percaya dan mengira peramal itu berbohong Namun kini, sepertinya peramal itu benar Apalagi semua ini karena Lin Suan Siapa sebenarnya Lin Suan ini? Zhao Ziruo tidak mengerti mengapa dia memprovokasi dinasti Tai Orang-orang dari keluarga Zhao, dengarkan Anak itu membunuh Raja Singa Emas dari klan perang dan dicari oleh dinasti Tai Dia juga musuh klan perang Siapapun yang melindunginya akan menjadi musuh dinasti Tai dan klan perang Bisakah kamu menahan amarah seperti ini? Sebuah suara dingin terdengar Kulit kepala semua orang mati rasa saat mendengarnya Semuanya terkejut Lin Suan membunuh Raja Singa Emas Mereka tidak dapat mempercayainya Mereka tahu bahwa dinasti Tai sedang mengejar seorang pembunuh Tetapi mereka tidak menyangka itu adalah Lin Suan Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan membunuh jenius klan perang Astaga, ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia Tidak heran dia begitu kuat dan bisa menghancurkan keluarga Chi Yue hanya dengan mengangkat tangannya Dia bahkan berani membunuh kejeniusan klan perang, apalagi keluarga Chi Yue Memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut Dan pada saat yang sama, wajah mereka sangat jelek Karena semua orang tahu bahwa Lin Suan telah tinggal di keluarga Zhao selama beberapa hari Sekarang orang-orang dari dinasti Taiyi datang untuk mencari mereka Mereka tidak dapat menjelaskannya sama sekali Sial, jelaskan dengan jelas Katakanlah keluarga Zhao tidak ada hubungannya dengan Lin Suan Mengapa kita tidak membiarkan Ziruo pergi dan mengungkapkan identitasnya sebagai murid Danau Giok? Beberapa orang tua menyarankan Namun, Pak Tua Zhao menggelengkan kepalanya Itu tidak ada gunanya Jika Sein Danau Giok ada di sini, itu mungkin berguna Namun, seorang murid Danau Giok tidak dapat menghentikan dinasti Taiyi dan klan perang Kalian semua, pergi, aku akan keluar sekarang Pak Tua Zhao melambaikan tangannya, dan segera, semua orang di langit pergi Formasi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi danau, dan kura-kura hitam keluar dari air lagi Saya dapat membantu Anda menyelesaikan krisis ini Kura-kura hitam berkata dengan suara yang dalam Wajah Pak Tua Zhao sangat muram Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan klan monster Terutama di masa sensitif seperti itu Namun, surga tidak berjalan sesuai keinginannya Pada saat ini, keluarga Zhao sedang menghadapi krisis kehancuran Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ke pihak lain Saat berikutnya, Pak Tua Zhao menghela nafas Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak mungkin bagi keluarga Zhao untuk menyerah kepada klan monster Paling-paling, saya dapat membantu Anda melakukan beberapa hal Jangan khawatir, kita tidak membutuhkan manusia untuk menyerah Kami hanya ingin Anda melakukan sesuatu Untuk detailnya nanti akan saya ceritakan Sekarang, saya akan membantu Anda memecahkan masalah tersebut Dengan itu, tubuh Kura-kura hitam berubah menjadi cahaya hitam Dan menghilang ke dalam kehampaan Meninggalkan Pak Tua Zhao dengan ekspresi yang sangat suram Namun, setelah sekitar setengah jam Kura-kura hitam itu kembali lagi Itu sudah selesai Dia kembali ke danau Tak lama kemudian, puluhan orang datang dari jauh Mereka semua adalah tetua keluarga Zhao Mereka berkata dengan penuh semangat Mereka telah mundur Orang-orang dari dinasti Taiyi telah pergi Sejujurnya, mereka sangat bersemangat Mereka merasa seolah-olah selamat dari bencana Karena baru saja, banyak sekali sosok yang mendatangi keluarga Zhao Orang-orang itu seperti dewa dan setan Menyebabkan kekosongan terdistorsi Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali Karena mereka tahu bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan 2283 Jika orang-orang ini bergerak Rumah Zhao mungkin akan menjadi abu dalam sekejap Namun, mereka tidak menyangka orang-orang dinasti Taiyi akan pergi pada saat kritis seperti itu Dan sepertinya mereka tidak akan menargetkannya di masa depan Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega Murid patua Zhao tiba-tiba berkontraksi Tetapi dia segera pulih Kemudian, dia memerintahkan Baiklah, ayo kita semua kembali Segera tenangkan semua anggota klan dan beritahu semua orang untuk tidak menonjolkan diri dan tidak menimbulkan masalah Ya Orang-orang ini mundur, dan formasi susunan menyala lagi Tuan-tua Zhao menatap danau di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu Metode apa yang anda gunakan Kura-kura besar itu menjulurkan kepalanya Ini rahasiaku, kamu tidak perlu tahu Tapi sekarang, saatnya membicarakan kondisi kita Mata kura-kura besar itu bersinar terang Lin Suan dan Murong King Cheng tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Zhao Karena mereka masih menuju kota Kianshan Apakah menurutmu kita bisa menemukan berita tentang sarang 10.000 naga kali ini? Murong King Cheng bertanya Lin Suan menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat meskipun kita tidak bisa menemukan berita apapun Sarang 10.000 naga akan segera muncul Benarkah? Apakah kamu juga punya firasat? Saya memiliki firasat samar di hati saya Mata Murong King Cheng berkedip Kali ini, mereka berdua tidak menaiki perahu roh resmi Melainkan perahu roh pribadi mereka dan dengan cepat terbang menuju kota Kianshan Di tengah perjalanan, mereka menghadapi gelombang binatang iblis Tampaknya binatang iblis ini telah menyebar ke wilayah Kianshan Untungnya, mereka hanyalah binatang iblis biasa Berjumlah sekitar 300 orang Yang terkuat adalah Raja Iblis Bintang 7 Totalnya ada 4, tapi semuanya dibunuh oleh Lin Suan dan Murong King Cheng Sekitar 3 hari kemudian, mereka akhirnya sampai di kota Kianshan Kota Kianshan, salah satu kota utama dinasti Sembilan Li Jauh lebih megah daripada kota Tianshing Itu mencakup area seluas 70 ribu mil Itu sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas Ada lebih banyak pembudidaya di dalam, dan suasananya menjadi lebih hidup Banyak orang yang bersemangat Anda telah mendengar, Yan Ruyu akan tiba di sini dalam 3 hari Anda sedang berbicara tentang istana merah memerah yang menyembunyikan bulan, bukan? Saya juga pernah mendengarnya Dia adalah kecantikan yang tiada taranya Dia tidak menyangka dia akan datang ke kota Kianshan Dikatakan bahwa Tuan Muda Kianshan telah mengundangnya Apakah begitu? Selain dia, menurutku tidak ada orang lain yang berani melakukannya Semua orang membicarakannya Orang lain berkata, saya mendengar bahwa tidak hanya kota Kianshan kita Tetapi semua Tuan Muda dan Tuan Muda dari klan besar di seluruh wilayah Kianshan Serta para jenius, akan datang ke sini Mereka mungkin semua ingin melihat Yan Ruyu Tidak hanya itu, 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun Tuan Muda Kianshan Orang-orang itu juga ada di sini untuk memberikan penghormatan Belum tentu demikian, siapa tahu malah ada orang yang mencari masalah Terakhir kali, Jasper Sabre dikalahkan oleh Tuan Muda Kianshan Kali ini, dia pasti akan datang Apakah Anda berbicara tentang waktu itu 3 tahun lalu? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat Dari waktu ke waktu, mereka menyebut Yan Ruyu, Tuan Muda Kianshan, dan Istana Bunga Bulan Lin Xuan dan Murong King Cheng saling memandang dan memutuskan untuk melihatnya dalam 3 hari Dari kelihatannya, ini seharusnya merupakan kumpulan keajaiban Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi Dengan tujuan tertentu, keduanya bersiap mencari tempat untuk menetap Baunya harum sekali, banyak orang tiba-tiba berseru Kemudian, mereka menoleh Mereka melihat sosok ungu dengan cepat pergi, meninggalkan sekilas kecantikannya Orang-orang itu berseru, sosok yang cantik sekali Mungkinkah orang itu adalah Yan Ruyu? Itu mungkin Meskipun mereka hanya melihatnya dari belakang, dia terlalu cantik Banyak orang membicarakannya Beberapa orang yang lebih berani memutuskan untuk mengikutinya dan melihat-lihat Lebih dari selusin sosok mengikutinya Di depan mereka, Murong King Cheng dan Lin Xuan mengerutkan kening Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada yang mengejar mereka? Mereka curiga Lin Xuan dan Murong King Cheng mempercepat Tetapi orang-orang di belakang mereka sepertinya telah disuntik dengan darah ayam Nona Yan Ruyu, jangan pergi Perian, bisakah kamu ngobrol dengan kami? Teriakan terdengar satu demi satu Mendengar itu, Lin Xuan memutar matanya Murong King Cheng mengerutkan kening Orang-orang ini pasti salah mengira aku sebagai Yan Ruyu Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyelimuti orang-orang itu Bas dengungan-dengungan Sinar cahaya itu berubah menjadi tanaman merambat yang melilit selusin pembudidaya di belakang mereka dan menjatuhkannya ke udara Para penggarap itu berteriak ketakutan dan ingin berjuang Namun, mereka tidak bisa melawan sama sekali Mereka hanya bisa diam di udara dan berteriak sekuat tenaga Perian, jangan pergi Namun, Lin Xuan dan Murong King Cheng telah menghilang ke dalam kehampaan Pavilion Harta Karun Surgawi, istana terbaik di kota Kianshan Nyonya bos, tolong beri saya kamar tamu yang bagus Setelah Lin Xuan masuk, dia berjalan ke depan Bos wanita itu adalah seorang wanita parubaya yang sangat cantik Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru aku dan masih sangat menawan Dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Xuan dan Murong King Cheng, lalu berkata sambil tersenyum Maaf, tapi kamar tamu yang bagus sudah habis Kamar lain juga penuh Hanya ada satu halaman Dong Sui yang tersisa Apakah kamu menginginkannya? Halaman Dong Sui? Halaman yang berdiri sendiri? Lin Xuan bertanya Bos wanita itu mengangguk Itu benar, halaman yang berdiri sendiri Ini yang terakhir Jika anda tidak menginginkannya, silakan pergi Aku akan mengambil ini Lin Xuan mengangguk Karena di tengah perjalanan, mereka menemukan tempat lain juga penuh dengan orang Mungkin karena Yan Ruyu, jumlah seniman bela diri di kota Kianshan telah mencapai titik di mana ia penuh dengan orang Satu kristal ilahi di bawah standar dengan kualitas tertinggi sehari Bos wanita melaporkan harganya sambil tersenyum Mendengar harganya, Lin Xuan mengerutkan kening Kenapa kamu tidak merampok orang saja? Meskipun Lin Xuan menggunakan kristal ilahi sekarang Itu tidak berarti bahwa kristal ilahi di bawah standar kualitas tertinggi adalah kubis Harga ini bisa dikatakan setinggi langit Wajah bos wanita itu menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin Ada alasan mengapa harganya mahal Dan ini yang terakhir Ambil atau tinggalkan Baiklah, aku akan tinggal selama lima hari Lin Xuan melambaikan lengan bajunya Dan lima kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi muncul di atas meja Jika aku perlu memperpanjangnya, aku akan membayarmu lagi Oke Bos wanita itu segera tersenyum ketika dia melihat lima kristal dewa di bawah standar dengan kualitas tertinggi Dia segera menyimpannya dan berteriak, cepat bawa Tuan Muda ini ke halaman sisi air timur Tuan Muda, silakan lewat sini Tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hijau dan bertopi kecil memimpin jalan Harus diakui bahwa pavilion harta karun surgawi sangat mewah Ruang di dalamnya sangat luas, dan terdapat banyak pavilion dan istana, serta halaman yang berdiri sendiri Bajak laut harus mati Halaman Dong Sui adalah salah satunya Setelah masuk, Lin Suan tahu mengapa harganya sangat mahal Ada sungai kecil, kolam, hutan bambu, dan padang rumput di depannya Bahkan ada makhluk roh berlarian di sekitar sana Meskipun dia tinggal di rumah bambu, energi spiritual yang kaya mengalir ke wajahnya Jelas sekali, ada kumpulan roh berkumpul di bawah tanah yang dapat mengumpulkan energi spiritual dari segala arah Seluruh halaman Dong Sui dilindungi oleh barisan pertahanan Dilihat dari kemunculan susunan ini, ia bisa menahan serangan dari sosok yang perkasa Aman, tenang, dan sangat cocok untuk budidaya Tidak heran jika harganya satu kristal ilahi di bawah standar kualitas tertinggi sehari Setelah pelayan pergi, Lin Suan melambaikan tangannya dan menutup pintu halaman Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan susunan pertahanan lainnya untuk membentuk pertahanan kedua Murong King Cheng meregangkan tubuhnya Dia lelah setelah terbang selama beberapa hari Aku ingin mandi dan istirahat Lin Suan membuka cadar Murong King Cheng dan berkata sambil tersenyum Mengapa kita tidak pergi bersama 2284 Lin Suan melepas kerudung Murong King Cheng dan berkata sambil tersenyum Mengapa kita tidak pergi bersama Kapan kamu menjadi begitu nakal Murong King Cheng tersipu dan mencubit Lin Suan dengan keras Berdengung Lin Suan mengambil Murong King Cheng dan melangkah maju Saat kedatangan Yan Ruyu semakin dekat Kota Kianshan menjadi sangat hidup Semua penginapan dengan berbagai ukuran penuh sesak Dan Sky Tracer pagoda bahkan lebih ramai lagi Selain itu, mereka yang bisa tinggal di Sky Tracer pagoda Adalah orang kaya atau bangsawan Dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat Atau tuan muda dari keluarga bangsawan Itu karena seseorang harus membayar harga selangit Untuk tinggal di Sky Tracer pagoda selama sehari Pada saat itu, aula depan Sky Tracer pagoda juga sangat ramai Dekorasinya sangat indah Dan setiap detailnya sempurna Seolah-olah seseorang telah tiba di Istana Celestial Suara mendesing Di langit, bayangan hitam semakin membesar Seolah-olah sebuah gunung besar sedang menekan Semua orang di luar Sky Tracer pagoda mengangkat kepala Orang-orang di jalan kaget Mereka mengira sesuatu yang mengerikan sedang terjadi Namun, di saat berikutnya Mereka berseru kaget Awan putih sedang turun Itu benar, awan putih sedang turun Awan putih itu sangat besar, panjangnya puluhan meter, dan sangat lembut seperti kapas Ada kursi yang terbuat dari batu giok di atas awan putih Itu transparan dan bersinar dengan cahaya misterius Hanya dengan melihat kursinya, orang dapat mengetahui bahwa kursi itu sangat berharga Awan putih adalah kemampuan hebat lainnya Tak perlu dikatakan lagi, orang yang turun bukanlah orang biasa Seorang pemuda yang sangat tampan sedang duduk di kursi batu giok Dia mengenakan jubah putih bersih dan memegang kipas lipat di tangannya Dagunya sedikit terangkat, dan matanya dipenuhi rasa bangga Di sebelahnya ada empat wanita cantik mengenakan kain muslin tipis Mereka berdiri dengan hormat Beberapa memegang payung untuknya Beberapa menyajikan anggur berkualitas Dan dua lainnya memijat bahu dan punggungnya Namun, saat awan putih itu hinggap di tanah Keempat wanita Eropa itu langsung meletakkan barang-barang yang ada di tangannya Payung penangkap asap terbang dan melayang di atas pemuda berbaju putih Keempat wanita cantik itu dengan lembut mengangkat kursi giok Mereka sangat cepat dan tiba di skytraser pagoda dalam sekejap mata Meskipun mereka hanya empat gadis lemah Mereka semua terlempar karena dampaknya Di antara mereka ada dua raja bintang lima Dan mereka juga dikirim terbang tanpa menahan diri Bang, bang Orang-orang itu terjatuh ke samping Dan kemudian mereka semua menjadi marah Brengsek, kamu mau mati Di antara mereka, beberapa raja mengeluarkan aura yang menakutkan Huff! Pemuda berbaju putih itu mendengus dingin Kemudian, dia berbalik dan menatap dingin ke arah para raja Berdengung Orang-orang itu gemetar seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es berumur 10.000 tahun Beraninya kamu memblokir Tuan Muda Awan Putih? Seorang wanita berteriak Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas Mengejutkan semua orang Tuan Muda Awan Putih adalah putra dari putra-putra Dia datang juga Tuan Muda Bai Yun dikabarkan menderita misofobia dan kakinya tidak pernah menyentuh tanah Sekarang, sepertinya hal itu benar Saya pikir dia hanya orang besar, besar, besar Siapa yang tahu kalau dia Anda berbicara Sun Ini Jangan lakukan itu Beberapa yang tidak meninggalkan miliknya Yang melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri Itu karena Tuan Muda Awan Putih adalah Tuan Muda yang terkenal di dinasti Sembilan Li Ayahnya adalah jenderal besar dinasti tersebut Dia mempunyai banyak prestasi militer dan sangat kuat Terlebih lagi, dia sangat dipercaya oleh kaisar dan bisa dikatakan berada di puncak kekuasaannya Oleh karena itu, identitas Tuan Muda Awan Putih sangatlah berharga Yang maha kuasa biasa tidak berani menyinggung perasaannya Nyonya bos, ini kamar kami Salah satu pelayan cantik melangkah maju dan mengambil sebuah tanda dan meletakkannya di atas meja Ada kata, Barat, tertulis di sana Melihat itu, bos wanita itu tersenyum Baiklah, Taman Sayap Barat telah disiapkan untukmu Batuk Saat dia hendak meminta pelayan untuk membawa mereka ke Taman Sayap Barat Terdengar suara batuk dari luar Begitu suara itu terdengar, hati semua orang di aula berdebar kencang seolah-olah akan meledak Berengsek, siapa ini? Raja-raja itu ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu Mereka yang penakut menangis Sial, ini hanya makan Mengapa ada begitu banyak orang yang menakutkan? Bos wanita itu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun Karena pada saat itu, dua sosok lagi masuk Salah satunya adalah seorang pria berjubah hitam Dia tidak tinggi dan memiliki punggung bungkuk Saat itu, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam Jadi mustahil untuk melihatnya dengan jelas Dia memegang tongkat hitam di tangannya Setiap langkah yang diambilnya sangat ringan dan tidak menimbulkan suara apapun Namun, sesekali ia akan batuk dua kali seolah-olah sedang sakit Di sebelah kanannya ada seorang gadis yang sangat cantik dengan bibir merah dan gigi putih Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun Dia mendukung pria berjubah hitam itu dan perlahan masuk Siapa itu? Apakah itu orang yang baru saja batuk? Para raja di sekitarnya menoleh, tapi segera, mereka mengerutkan kening Meskipun tidak ada cahaya di tubuh orang itu, hal itu menghalangi mereka untuk menyelidiki Beberapa raja yang ingin menyelidiki dengan paksa segera berteriak kesakitan saat mata mereka berdarah Bahkan ada raja bintang enam di antara mereka, tetapi mereka tidak dapat menerimanya sama sekali Huff Bukankah orang tuamu memberitahumu bahwa jika kamu mengintip orang lain, matamu akan dicungkil Gadis berusia sekitar 11 atau 12 tahun itu mendengus dingin Kemudian, dia menoleh dan melihat ke depan Nyonya bos, beri saya halaman yang bagus Suara gadis itu sangat menyenangkan, tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berminat untuk menghargainya Itu karena kedua orang itu terlalu aneh Pria berjubah hitam itu tidak bergerak, tapi dia membutakan para raja Gadis yang berusia sekitar 11 atau 12 tahun itu berpakaian lebih aneh lagi Dia mengenakan gaun bunga berwarna-warni yang sangat cerah Yang lebih aneh lagi adalah dia memakai dua liontin, tapi itu bukan emas atau perak, juga bukan harta karun Sebaliknya, mereka adalah dua ular kecil Kedua ular kecil itu terus menari dan berputar di udara Siapa itu? Mungkinkah itu penjinak binatang buas? Semua orang gugup Di depan, bos wanita tersenyum manis saat mendengar itu Maaf, gadis kecil, tapi kamarnya sudah penuh Belum lagi halaman yang bagus, kami bahkan tidak memiliki kamar tamu biasa Bos wanita itu mengangkat bahu tanpa daya Gadis yang berusia sekitar 11 atau 12 tahun itu mengerutkan kening ketika mendengar itu Tidak ada kamar lagi, tidak mungkin, bagaimana mereka bisa tetap di sini? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan menunjuk ke depan Melihat pemandangan ini, semua orang tersentah karena gadis kecil itu menunjuk ke arah Tuan Muda Bayun Orang ini sebenarnya berani menunjuk Tuan Muda Bayun Apakah dia lelah hidup? Ini sudah berakhir, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan Banyak orang berbisik Tuan Muda Bayun menoleh dan menatap mereka Kemudian, dia mendengus dengan pandangan jijik Seorang gadis yang berada di belakangnya mendengus dingin Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tuan Mudaku 2285 Seorang wanita di belakang kiri mendengus dingin Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tuan Mudaku Apakah Tuan Muda Anda sangat terkenal? Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya Terlihat sangat menghina Melihat ini, semua raja terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa Astaga, siapa ini? Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Tuan Muda Bayun Beraninya dia memprovokasi dia Apakah dia lelah hidup? Retakan Benar saja, wajah Tuan Muda Bayun menjadi gelap Dan dia menutup kipas lipat di tangannya Tampar dia Dia berkata dengan dingin Suara mendesing Seorang pelayan di sampingnya dengan cepat terbang seperti sambaran petir putih Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menamparkan ke depan Pelayan ini adalah alam Raja Bintang V Dan satu serangan telapak tangan darinya dapat menghancurkan gunung, apalagi satu orang Untuk sesaat, semua orang mengkhawatirkan gadis kecil itu Namun, gadis kecil itu masih berdiri di sana dengan sudut mulut sedikit terangkat Dan wajahnya penuh rasa jijik Angin palem yang menakutkan merobek kehampaan Tapi tidak bisa menggerakkan pakaian gadis kecil itu sama sekali Suara mendesing Ah! Saat berikutnya, sebelum tamparan itu mendarat Pelayan itu menjerit kesakitan Dia menutupi telapak tangannya yang indah dan terus mundur Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang Mereka tidak melihat pihak lain bergerak Mungkinkah pria berjubah hitam itu bergerak? Mereka saling berpandangan satu sama lain Namun, saat berikutnya, mereka sangat terkejut Karena telapak tangan pelayan itu sekarang berwarna hitam pekat Dan ada ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya Itu menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya Racun, dia diracuni Semua orang berseru Itu jelas merupakan tanda keracunan Tuan Mudabai Yun mengerutkan kening Tiga pelayan lainnya juga gugup Pelayan yang diracuni itu berteriak dengan marah Dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak seperti gelombang Mencoba melawan racun tersebut Namun, itu tidak ada gunanya Dalam sekejap, seluruh lengannya menjadi hitam pekat Mulai membusuk, dan tulang putih muncul Rasa sakit itu menyebabkan pelayan itu berteriak dengan sedih Suaranya begitu menyedihkan hingga membuat kulit kepala mati rasa Pelayan lainnya berteriak, mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya Dan menebasnya, memotong lengannya yang menghitam Cici Lengannya jatuh ke tanah dengan suara mendesis Dan seluruh daging dan darahnya terkorosi Membentuk cairan hitam Tak lama kemudian, bahkan tulangnya pun terkorosi Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin Racun yang sangat kuat Bagaimana pihak lain melakukannya? Mereka tidak melihatnya Gadis kecil itu mendengus dingin Seekor ular hijau kecil melingkari daun telinganya Sepotong sampah seperti mu ingin menamparku Dia benar-benar mendekati kematian Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata Karena mereka menyadari bahwa gadis kecil ini terlalu aneh Namun, beberapa petinggi tahu bahwa yang menyerang adalah ular berbisa di telinga gadis kecil itu Gadis kecil ini kemungkinan besar adalah penjinak binatang buas, tebak mereka Namun, tidak ada yang berbicara Mereka tidak ingin memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan Di depan, Tuan Muda Awan Putih mengerutkan kening Begitu dia bergerak, salah satu pelayannya akan memotong lengannya Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya Oleh karena itu, dia mendengus dan membunuhnya Ya, pelayan yang terluka itu mundur dan dengan cepat menelan pil Tiga orang lainnya menghunus pedang mereka dan bekerja sama untuk menyerang Weng! Ketiga pedang itu sangat cepat Dalam sekejap, mereka telah sampai di depan gadis kecil itu dan hendak menembusnya Huh! Gadis kecil itu mencibir dengan nada menghina Dia mendengus pelan, dan kekuatan agung keluar dari tubuhnya Domen rajanya langsung keluar Ledakan Itu adalah ular hijau Tiba-tiba pedang itu membesar dan langsung mematahkan ketiga pedang itu Kekuatan besar membuat ketiga pelayan itu terbang Adegan ini sekali lagi mengejutkan orang-orang di sekitarnya Mereka tidak menyangka gadis kecil ini tidak hanya pandai menggunakan racun Tapi dia juga sangat kuat Wilayah raja jelas sangat menakutkan Dalam sekejap, ketiga raja bintang lima itu terbang Tampaknya dia setidaknya adalah seorang raja bintang enam Namun, raja bintang enam berusia sebelas atau dua belas tahun Bakatnya terlalu menakutkan Mungkinkah dia adalah iblis tua yang telah hidup ratusan tahun? Mereka menebak Di sisi lain, wajah Tuan Muda Awan Putih benar-benar muram Gadis kecil, kemarilah dan berlututlah, dan aku bisa mengampuni nyawamu Suaranya dingin dan membawa niat membunuh yang dingin Tuan Muda Awan Putih, menurutku, kamu biasa saja Gadis kecil itu unggul dalam satu gerakan Kemudian, dia mengaktifkan domain rajanya dan menyerang ke depan Weng! Wilayah raja membentuk seekor ular hijau dan menyerang ke depan Ledakan Ular hijau ini sangat besar Itu menghancurkan kekosongan, tapi tidak ada energi yang keluar Kecuali ruang di dekat Tuan Muda Awan Putih, tempat lainnya tidak rusak Bahkan meja pun tidak ada yang rusak Bisa dibayangkan betapa tepat kendali pihak lain atas kekuasaan Dia sedang mendekati kematian Tuan Muda Awan Putih sangat marah Pihak lain hanyalah seorang gadis kecil Beraninya dia menyerangnya Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya Dengan ledakan, langit terbelah, dan lengan baju besar menari-nari di langit Seolah-olah, itu bisa melahap segalanya Lengan awan mengalir, ini adalah teknik pamungkas keluarga awan putih Banyak orang berseru karena flowing cloud sleeve ini bisa dikatakan sangat menakutkan Ledakan Benar saja, saat lengan awan mengalir bertabrakan dengan ular hijau Terdengar suara yang memekakkan telinga Banyak raja yang jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar Ular hijau itu meratap dan terlempar Engah, engah Gadis kecil itu terus mundur sampai dia berada di luar pintu Lalu, dia memuntahkan setegup darah Anda Dia menyeka darah dengan tangan kecilnya Matanya sangat dingin Anda melebih-lebihkan diri sendiri Anda berani menyerang saya Tuan muda awan putih mencibir dengan jijik Lengan awan yang mengalir di langit menyerang lagi Itu seperti pedang tajam surgawi yang ingin membelah gadis kecil itu menjadi dua Ekspresi gadis kecil itu dingin Tangannya dengan cepat membentuk segel Kepala ular hijau meledak dari telapak tangannya dan menggigit ke depan Retakan 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 Piton itu menggigit lengan awan yang mengalir di langit dan mengeluarkan suara dentang Namun, lengan awan yang mengalir mengguncang dan menghancurkan kepala ular piton tersebut Gadis kecil itu memuntahkan darah lagi Dia akan diselimuti oleh flowing cloud sleeve Namun, pada saat ini, pria misterius berjubah hitam menyerang Tepatnya, dia tidak menyerang Sebaliknya, dia terbatuk dua kali Batuk, batuk Ledakan Di langit, lengan awan mengalir meledak dan berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah Meneguk Meneguk Orang-orang di sekitarnya menelan ludah mereka Pria berjubah hitam ini terlalu menakutkan Dia menghancurkan kemampuan ilahi Tuan Muda Awan Putih hanya dengan gelombang suara Siapa orang ini? Pupil mata Tuan Muda Awan Putih mengecil Matanya bersinar terang Tindakannya ini adalah sesuatu yang bahkan yang maha kuasa pun tidak berani anggap enteng Namun, pihak lain telah melanggarnya Dia tidak bisa mempercayainya Siapa kamu? Tuan Muda Awan Putih tidak menyerang lagi Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin Suara bulanan saya lebih dari 150 Jika saya menambahkan lebih banyak bab, bisakah saya menembus 200? 2286 Bahkan mahluk yang kuat pun tidak akan berani memblokir serangannya Tetapi pihak lain telah menerobosnya Dia tidak bisa mempercayainya Siapa kamu? Tuan Muda Awan Putih tidak menyerang lagi Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin Uhuk-uhuk Wanita berjubah hitam itu terbatuk dan berkata lagi Saya hanya seorang penduduk desa Anda tidak akan mengenal saya bahkan jika saya memberi tahu Anda Tapi aku sudah berjalan selama sehari dan aku lelah Tuan Muda, mengapa Anda tidak mengizinkan saya menempati kamar Anda? Aku akan membayarmu dua kali lipat untuk kamarmu Semua orang kaget mendengarnya Sepertinya orang misterius ini sangat menginginkan kediaman Tuan Muda Bai Yun Wajah Tuan Muda Bai Yun menjadi gelap dan mencibir Monster tua, kamu meminta kematian Saat dia berbicara, dia menyerang lagi Lengan awan yang mengalir-mengalir ke bawah dan seberkas cahaya jatuh seperti pedang surgawi Kekosongan itu terbuka dan retakan mengerikan menyelimuti wanita berjubah hitam itu Mengerikan sekali Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penggarap awan mengalir? Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut Karena kekuatannya kali ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya Sepertinya Tuan Muda Bai Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya Huff Wanita berjubah hitam itu mendengus dan tongkat di tangannya sedikit bergetar Tiba-tiba, riak hitam menyebar seperti riak Riak hitam menari dan membentuk layar cahaya hitam, menghalangi di depannya Berdengung Itu memblokir flowing cloud sleeve yang menakutkan Boom-boom-boom Keduanya bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras Seluruh dunia berguncang Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di Skytraser Pavilion, melindungi semua bangunan Bos wanita itu mengerutkan kening dan matanya berkedip Tapi dia tidak punya niat untuk menghentikannya Huff Wajah Tuan Muda Bai Yun menjadi gelap ketika dia melihat pihak lain dapat memblokir lengan awan yang mengalir Namun tak lama kemudian, dia meledak dengan cahaya terang Kipas di tangannya sepertinya telah berubah menjadi gunung dan ditekan Bahkan makhluk kuat di sekitarnya pun bisa merasakan tekanan dari serangan ini Jelas sekali, ini adalah serangan yang sangat mengerikan yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi Boom-boom-boom Wanita misterius berjubah hitam tidak mengangkat kepalanya Namun di belakangnya, celah spasial muncul Ia tumbuh semakin besar seolah-olah terkoyak oleh sepasang tangan besar Kemudian, seekor raksasa ganas menjulurkan kepalanya keluar dari dalam Itu tampak seperti kupu-kupu dengan tanduk yang ditutupi tanda dao Itu sangat menakutkan Itu tidak muncul sepenuhnya Hanya satu kepala yang muncul, tapi memenuhi seluruh ruang di aula Semua orang gemetar, dan yang lebih lemah langsung ditekan ke tanah Tidak mampu melawan sama sekali Itu karena kekuatan yang menindasnya terlalu menakutkan Segera, klakson itu memblokir kipas lipat besar di langit Tidak hanya itu, serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah Dan terbang menuju Tuan Mudabai Yun Serangga hitam ini sangat cepat dan menutupi seluruh permukaan dalam sekejap Tampaknya mampu melahap segalanya Wajah Tuan Mudabai Yun tenggelam Dengan lambayan tangannya, gelombang cahaya yang menakutkan terbang Dan menghalangi serangga tersebut Di saat yang sama, ekspresinya menjadi sangat jelek Nanjiyang, Anda berasal dari lima sekter racun di perbatasan selatan Apa, lima sekter racun Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun ikut berseru Perbatasan selatan adalah benua yang hidup berdampingan dengan benua tengah Jarak mereka sangat jauh Bagaimana seseorang dari perbatasan selatan bisa datang ke sini Mereka tidak dapat memahaminya Wajah Tuan Mudabai Yun berubah jelek Tidak heran Pantas saja pihak lain berani tidak menghormatinya bahkan menyerangnya Ternyata pihak lain sama sekali bukan dari dinasti Sembilan Li Faktanya, mereka bahkan bukan berasal dari benua tengah Gadis berusia 11 atau 12 tahun itu menelan beberapa pil untuk menekan lukanya Lalu berjalan mendekat Dia berdiri di samping pria berjubah hitam dan mendengus dingin Apa, Anda tahu siapa kami dan Anda masih tidak mau menyerahkan kamar itu Huff Tuan Mudabai Yun mendengus dingin Jadi bagaimana jika Anda berasal dari lima sekter racun Ini adalah dinasti Sembilan Li di benua tengah, wilayahnya Mungkinkah dia takut pada pihak lain Kami adalah lima serangga racun Sekali disentuh, bahkan yang maha kuasa pun pasti akan mati Anda masih berani melawan kami Gadis itu mencibir Serangga di tanah akan meletus lagi Saat ini, suara yang jelas terdengar dari luar Amitabha Suaranya nyaring dan membawa aura cahaya antara langit dan bumi Lalu, bola cahaya kemasan bersinar dari luar seperti matahari Serangga beracun yang mengerikan di tanah dengan cepat mundur dan meleleh seperti es dan salju Orang-orang di sekitarnya terkejut Siapa ahli ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia menghancurkan serangga beracun dari lima sekter racun dalam sekejap Siapa itu? Beraninya kamu mencampuri urusan lima sekter racun Gadis itu mendengus dingin dan ekspresinya sangat jelek Pria berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa Tapi aura menakutkan di tubuhnya menjadi lebih serius Tuan Mudabai Yun menghela nafas lega Tatapannya tidak yakin saat dia melihat ke depan Dia bukan satu-satunya Semua orang menoleh untuk melihat Seorang biksu masuk dari luar pintu Dia mengenakan kasaya dan memegang mangkuk di tangannya yang ditutupi Rune Dia memegang untayan tasbih Buddha di tangan kirinya Pada saat ini, dia sedang melantunkan mantra dan berjalan menuju paviliun harta karun surgawi Seorang biksu Melihat pemandangan ini, gadis itu mengerutkan kening dan bahkan tanpa sadar mundur dua langkah Itu karena cahaya Buddha di tubuh pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman Sekte lima racun mereka adalah makhluk beracun yang sangat yin dan jahat Sementara pihak lain jelas memiliki aura maskulin Keduanya saling membalas dan pihak lainnya sangat kuat Oleh karena itu, gadis dari lima sekte racun merasa sangat tidak nyaman Namun, pria berjubah hitam itu tidak berubah sama sekali Dia masih berdiri di sana dan bahkan tidak menoleh Mengapa orang-orang dari lima sekte racun datang jauh-jauh ke benua tengah? Setelah biksu itu masuk, dia bertanya dengan suara yang dalam Gadis itu mendengus dingin Huh, bukankah kamu juga berasal dari gurun barat? Mengapa kamu datang ke benua tengah? Biksu malang ini berkeliling dunia dan menganggap dunia sebagai rumahnya Mengapa saya tidak bisa datang? Setelah mengatakan itu, biksu itu mengabaikan orang-orang dari lima sekte racun dan malah menatap Tuan Mudabayun Aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya Apakah kamu akan memberiku kamarmu? Apa, orang lain yang datang untuk merebut tempat itu? Mendengar ini, semua orang tercengang Wajah Tuan Mudabayun kembali gelap Dia awalnya mengira krisis telah teratasi Namun, dia tidak menyangka akan datang yang lain Terlebih lagi, orang ini mengincarnya lagi Berengsek, apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya Awan putih mengelilinginya, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi kabur Seolah dia bisa menunggangi angin dan terbang kapan saja Di sisi lain, pria berjubah hitam itu terus mengeluarkan aura dingin Biksu itu memegang tas bibuda di tangannya dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan seperti matahari Aura ketiganya sangat kuat Terlebih lagi, ketika mereka saling bentrok Mereka membentuk medan tak kasat mata yang membuat semua orang sulit bernapas Mereka yang lemah langsung pingsan Nyonya bos juga mengerutkan kening Melihat mereka bertiga hendak menyerang lagi Dia ingin menghentikan pertempuran ini Namun, saat ini, pintu halaman belakang tiba-tiba terbuka Kemudian, sesosok tubuh masuk 2287 Saat itu, pintu halaman belakang tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh masuk Awalnya, aura ketiga sisi telah mencapai keseimbangan Tetapi karena sosok ini berjalan mendekat, keseimbangan itu tiba-tiba rusak Ledakan Ketiga kekuatan itu bertabrakan di udara dan lubang hitam yang menakutkan muncul di langit Berputar dengan cepat Suara mendesing Suara mendesing Semua orang menoleh untuk melihat ke belakang Mereka ingin melihat siapa yang berani masuk saat ini Apakah dia ingin mati? Lin Xuan juga mengerutkan kening karena dia merasakan ada sesuatu yang salah begitu dia memasuki aula Terutama lubang hitam di depannya, yang jelas-jelas disebabkan oleh pertempuran Juga, banyak raja yang tergeletak di tanah, mungkinkah baru saja terjadi pertempuran hebat? Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya Apa hubungannya dengan dia? Jadi, dia berjalan ke depan dan berkata Nyonya bos, buatkan saya beberapa hidangan lesat dan kirimkan ke Eastwater Courtyard Baiklah, Tuan Muda, mohon tunggu Bos wanita itu tersenyum Lin Xuan menganggup dan berbalik untuk pergi Saat itu, Tuan Muda Bai Yun berkata dengan dingin Tunggu, mendengar itu Lin Xuan menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat pihak lain dengan ekspresi ragu di wajahnya Dia tidak mengenalnya, jadi dia bertanya Kamu mencariku Ya, itu kamu Nak, izinkan aku bertanya Kamu berasal dari sekte mana? Tuan Muda Bai Yun bertanya dengan dingin Karena dia merasa Tuan Muda Bai Yun adalah orang asing Yang mampu tinggal di pekarangan pasti dari keluarga besar Misalnya, hanya orang seperti dia yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana Namun, bagaimana mungkin ada orang asing yang tinggal di sana? Jadi, dia harus memeriksa identitasnya terlebih dahulu Lin Xuan berkata dengan ringan Saya bukan anggota sekte manapun Saya hanya seorang kultifator keliling Apa yang kamu inginkan? Bukan anggota sekte manapun Semua orang terkejut Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya dan mencibir Bukan anggota sekte manapun Mengapa kamu tinggal di Water Courtyard? Nak, menyerahlah Tuan Muda Bai Yun punya rencananya sendiri Pembangkit tenaga listrik gurun barat dan perbatasan selatan ini Menginginkan tempat tinggal Dia tidak akan menyerah Mengapa tidak mengambil rumah anak itu Dan membiarkan kedua pembangkit tenaga listrik itu memperebutkannya Lalu, dia bisa melarikan diri dengan mudah Semua orang di sekitar memahami hal ini juga Jadi mereka memandang Lin Xuan dengan simpati di mata mereka Anak ini terlalu sial Dia datang di waktu yang salah Itu benar Sepanjang waktu, dia harus datang pada saat ini Dia memperkirakan jika dia menjadi sasaran tiga kekuatan besar Akhir hidupnya akan sangat menyedihkan Selama dia bekerja sama dengan patuh Dia mungkin menerima sejumlah besar uang Banyak orang berdiri dari tanah Lin Xuan mengerutkan kening Menyerahkan kamarnya Kenapa? Kamu ingin tinggal? Dari kelihatannya, pihak lain mungkin mencoba merebut kamarnya Namun, pangeran awan putih mendengus dingin Saya punya tempat tinggal sendiri Lin Xuan memandangnya seolah dia idiot Anda punya tempat tinggal, namun anda ingin merebut rumah saya Apakah dia sakit kepala? Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya Kemudian, dia memerintahkan lagi Nyonya bos, cepatlah Aku lapar Cepat kirim makanannya ke halaman Dong Sui Dengan itu, Lin Xuan berbalik dan pergi Bocah, kamu mendekati kematian Ekspresi Tuan Muda Awan Putih berubah menjadi sangat muram Ketika dia melihat Tuan Muda Awan Putih berani mengabaikannya Dan bahkan mencaci makinya Dia adalah putra jenderal besar Siapa yang berani bersikap kasar padanya Namun, ada orang yang memprovokasi dia satu demi satu hari ini Pertama, itu adalah pembangkit tenaga listrik perbatasan selatan Kemudian, itu adalah pembangkit tenaga listrik gurun barat Dia tidak mampu menyinggung dua kekuatan misterius ini Namun, anak ini, yang tidak memiliki sekte dan hanya seorang kultifator nakal Berani memprovokasi dia Itu berarti mendekati kematian Berdengung Saat berikutnya, dia menyerang lagi Lengan awan yang mengalir berputar dan mengalir turun dari langit seperti bima sakti Para raja di sekitarnya berseru Astaga, siapakah anak nakal ini Beraninya dia memprovokasi Tuan Muda Awan Putih Apakah dia tidak tahu siapa Tuan Muda Awan Putih itu Saya pikir itu mungkin Ini sudah berakhir Bocah ini sudah mati Flowing Cloud Sleeve terus menyelimuti Lin Suan saat dia berbicara Lin Suan tiba-tiba berbalik dengan sedikit rasa dingin di matanya Bocah ini ingin menyerangnya hanya karena perselisihan Dia bahkan ingin membunuhnya Apakah dia semudah itu untuk dibunuh? Saat berikutnya, aura biru yang menakutkan muncul di tubuhnya Retak-retak-retak Es dewa laut menyebar dan mengembun di langit Membekukan lengan awan yang mengalir di udara Dingin sekali Para raja di sekitarnya gemetar saat embun beku terbentuk di tubuh mereka Mereka semua menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk melawan Sosok Lin Suan muncul di depannya Aku akan mengampuni hidupmu kali ini Jika kamu berani menyerang lagi Jangan salahkan aku karena membunuhmu Lin Suan berbalik dan menatap Tuan Muda Awan Putih Dengan sedikit niat membunuh di matanya Itu beku Bocah ini benar-benar membekukan Flowing Cloud Sleeve Siapa dia? Dia sangat kuat Kerumunan sedang berdiskusi panas Mereka awalnya mengira Lin Suan akan dibunuh Tetapi mereka tidak berharap dia menjadi pembangkit tenaga listrik Dan dari kelihatannya, dia adalah seorang anak ajaib Itu menarik Apa yang akan dilakukan Tuan Muda Awan Putih? Apakah dia akan bertarung dengan Lin Suan atau mundur lagi? Mereka sebenarnya sangat menantikannya Wajah Tuan Muda Awan Putih menjadi gelap Dia sangat marah sampai dia akan muntah darah Ia bahkan curiga tidak mengecek almanak sebelum keluar hari ini Mengapa dia bertemu begitu banyak pembangkit tenaga listrik Yang menakutkan satu demi satu? Itu memalukan Namun, mustahil untuk mundur sekarang Dia adalah Tuan Muda Awan Putih Dan ini adalah Dinasti Sembilan Li Jika dia mundur sekarang Dia mungkin akan menjadi lelucon dalam waktu kurang dari satu jam Sebagai seorang anak ajaib dan Tuan Muda Dari kediaman Jendral Awan Putih Reputasinya sangatlah penting Oleh karena itu, dia tidak dapat mundur Namun, di antara tiga pembangkit tenaga listrik Dia menyadari bahwa hanya Lin Suan yang masih sangat muda Dia berasal dari generasi muda Meskipun Lin Suan membekukan lengan awan mengalirnya Dia tahu bahwa jika dia menyerang dengan sekuat tenaga Dia bisa membunuh Lin Suan Lebih penting lagi Lin Suan tidak memiliki latar belakang yang kuat Bahkan jika dia membunuh Lin Suan Tidak ada yang akan membalas dendam Empat pelayan cantik di samping Tuan Muda Awan Putih Sangat marah ketika mereka mendengar ancaman Lin Suan Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuan Muda kami Huff Lin Suan mendengus dan menatap mereka Mereka berempat tersambar petir dan terlempar lagi sambil muntah darah Lin Suan tidak pergi Sebaliknya, dia menatap Tuan Muda Awan Putih Dia menyeringai dingin Biarku tebak Mengapa kamu ingin merebut rumahku? Melihatmu, kamu seharusnya menjadi Tuan Muda dari keluarga yang sangat terkenal Dengan identitas Anda Anda seharusnya sudah memesan rumah yang sangat bagus di sini Namun, ada dua pembangkit tenaga listrik yang tampaknya memiliki desain pada rumah Anda Dan Anda tidak bisa mengalahkan mereka Jadi, lubang hitam tadi tercipta saat kalian bertarung Saya kebetulan berada di sini saat ini Anda mengira saya penurut, jadi Anda ingin memanfaatkan saya Meskipun saya tidak tahu Anda Tuan Muda dari keluarga mana Kemampuan Anda untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat sungguh bagus Lin Suan mencibir Sayangnya, saya bukan seseorang yang bisa Anda provokasi Jadi, menghilanglah di hadapanku dengan patuh Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan Arogan, sangat sombong Beraninya kamu mengancam Tuan Muda Awan Putih Semua orang meludah Bahkan pembangkit tenaga listrik pun merasa kulit kepala mereka mati rasa 2288 Mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka sangat pintar Dia tidak hanya mengetahui semuanya Dia bahkan berani mengancam Tuan Muda Bai Yun Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar seorang kultifator keliling? Mereka tidak mempercayainya Mereka belum pernah melihat seorang kultifator keliling yang begitu sombong Nak, kamu mendekati kematian Tuan Muda Bai Yun gemetar karena marah Wajahnya sangat suram Niat membunuh di tubuhnya dengan cepat mengembun dan menembus kehampaan Namun, Lin Suan mengabaikannya Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan darinya dan melihat kedua sosok di pintu Salah satunya adalah seorang pria misterius berjubah hitam dengan seorang gadis kecil di sampingnya Yang lainnya adalah seorang biksu dengan tasbih Buddha di tangannya Aura di tubuh mereka sangat kuat Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah ahlinya Kemudian, Lin Suan berkata dengan dingin Kalian berdua sebaiknya tidak mempunyai gagasan apapun tentang saya Jika tidak, kalian harus menanggung konsekuensinya Para raja di sekitarnya benar-benar tercengang Bocah ini terlalu sombong Pertama, dia memprovokasi Tuan Muda Bayun Sekarang, dia ingin memprovokasi para ahli perbatasan selatan dan gurun barat Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menyatakan perang terhadap semua orang? Kedua ahli itu juga terkejut Lalu keduanya tertawa Apakah begitu? Tapi menurutku lebih baik membunuhmu Lagipula, Anda tidak memiliki keluarga di belakang Anda Membunuhmu tidak akan menjadi beban Para biksu tidak ingin membunuh Tapi saya harap Anda bisa bekerja sama dan menyerahkan halaman air timur Anda Mendengar ini, Tuan Muda Bayun tertawa Dia ingin melihat bagaimana anak ini menghadapinya Saat memikirkan hal ini, bibirnya membentuk senyuman dingin Lin Suan menyipitkan matanya Apa maksudmu? Apakah kalian berdua akan menyerangku? Memang, itulah niatnya Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah lagi Suara mendesing Suara itu mengembun di udara Sebelum mendarat, sosok Lin Suan sudah menghilang Ketika dia muncul kembali Dia sudah berada di depan pria berjubah hitam Pedang kuno di tangannya menebas Ledakan Pupil mata pria berjubah hitam itu mengerut Dan dia mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya Dia menyadari bahwa Lin Suan terlalu cepat Sebelum dia sempat bereaksi Lin Suan sudah menyerang Pedangnya belum tiba Tapi aura tajam telah menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri Bahkan aura hitam di tubuhnya pun terbelah Suara mendesing Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur Dan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya Membentuk perisai cahaya hitam di depannya Ledakan Pedang kuno sumber naga menebas permukaan Mengeluarkan suara yang menggetarkan langit Engah Satu tebasan Perisai hitam itu terbelah menjadi dua Cahaya pedang yang tajam terbang sekali lagi Orang tua berjubah hitam itu mundur Sampai dia benar-benar keluar dari pavilion harta karun surgawi Baru setelah itu dia berhasil memblokir cahaya pedang Pria misterius itu ditolak Saat semua orang melihat pemandangan ini Mereka sangat terkejut Orang misterius ini sangat menakutkan Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Tuan Muda Bei Yun Dia bahkan tidak bergerak sedikitpun Tapi sekarang Dia ditakuti oleh satu tebasan dari pemuda di hadapannya Ini terlalu mengejutkan Namun, yang lebih mengejutkan mereka masih belum terjadi Ini karena Lin Suan telah memukul mundur Pria berjubah hitam itu dengan satu tebasan pedangnya Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal dan menebas biksu di sampingnya Karena kedua orang ini ingin mengambil tindakan terhadapnya Dia harus mengambil inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu dan mengintimidasi kedua kelompok besar ini Melihat Lin Suan menyerangnya, kultifator gurun barat meraung marah Matanya bersinar terang saat auranya tiba-tiba meletus Cahaya Buddha kemasan keluar dari tubuhnya Ledakan Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan pedang ki yang menakutkan Ketika keduanya bertabrakan Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seolah-olah ular hitam menari di udara Banyak orang mundur satu demi satu ketika hati mereka menjadi dingin Huh Kultifator gurun barat meraung dan mengangkat telapak tangannya untuk meraih Lin Suan Cahaya kemasan berkelap-kelip di telapak tangannya seolah itu adalah telapak tangan seorang Buddha Lin Suan mendengus dingin Jiwa pedang naga besar meletus dan pedang ki yang lebih menakutkan ditebas Dentang Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar Namun, kali ini, ekspresi kultifator gurun barat berubah karena cahaya kemasan di tangannya terbelah Tak hanya itu, di telapak tangannya terdapat bekas pedang yang berlumuran darah Sangat menakutkan Berengsek Bagaimana ini mungkin? Kultifator gurun barat sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya Itu karena dia telah mengembangkan teknik fisik yang sangat menakutkan yang disebut teknik tubuh Fajra Itu adalah kemampuan ilahi yang kuat dari sekte Buddha Dengan kultifasi dan kemampuan surgawinya saat ini, dia bisa bertarung melawan harta karun peringkat bumi tingkat atas dengan tangan kosong Tapi sekarang, dia malah terluka Ini sangat mengejutkannya, pedang macam apa yang ada di tangan lawannya? Juga, mengapa pedang kilawannya begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda? Dia tidak berani membayangkan Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia juga mundur dari Skytraser Pavilion Huh! Melihat keduanya telah mundur, Lin Xuan mendengus dingin dan menyingkirkan pedang jurang naga kuno Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat sekeliling dengan jijik Sekarang, siapa lagi yang berani mempunyai ide tentang saya? Suara dingin terdengar dan kulit kepala semua orang mati rasa Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala Lelucon macam apa ini? Dua kultifator yang kuat telah dipaksa mundur oleh dua pedang Kekuatan semacam ini sangat menantang surga Siapa yang begitu buta memprovokasi dia saat ini? Itu murni mendekati kematian Bagaimana dengan kalian berdua? Lin Xuan melihat kedua orang di luar pintu lagi Ekspresi kedua orang ini sangat tidak sedap dipandang Namun segera setelah itu, mereka berdua menghela nafas Saya pikir kamar Tuan Muda Bai Yun lebih mudah untuk ditempati Haha, wanita tua ini juga sangat tertarik dengan halaman Tuan Muda Bai Yun Keduanya menyerah pada Lin Xuan dan berbalik menatap Tuan Muda Bai Yun Karena pemuda di depan mereka terlalu aneh Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya Dari serangan sebelumnya, pihak lain sangat menakutkan Biarpun mereka benar-benar bertengkar, keduanya hanya akan menderita Apalagi mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa Wajah Tuan Muda Bai Yun langsung berubah menjadi hitam Awalnya, dia ingin menonton pertunjukan yang bagus dan melihat bagaimana mereka bertiga akan bertarung Jika mereka bertiga terluka parah, dia tidak keberatan memberikan pukulan terakhir pada mereka di saat-saat terakhir Namun, situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya Mereka bertiga tidak bertengkar sama sekali Dua pedang dan dua penggarap kuat dipaksa mundur Dia tidak berani mempercayainya Sial, siapa anak ini? Sekarang, bahkan jika Anda memukulinya sampai mati Dia tidak akan percaya bahwa pihak lain hanyalah seorang kultifator nakal Menurutnya, asal-muasal pihak lain pasti sangat misterius Kemungkinan besar dia adalah salah satu dari tempat suci yang tiada taranya Atau murid luar biasa dari sekte yang tiada taranya Jika tidak, pihak lain tidak akan sekuat itu Ketika dia mendengar bahwa dua kultifator kuat itu memperhatikannya lagi Tuan Mudabai Yun sangat marah Sialan, ini semua salahmu Ini semua salahmu Ekspresi Tuan Mudabai Yun sangat ganas saat dia menatap Lin Suan Itu semua karena anak inilah dia dipermalukan Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk membunuh anak di depannya ini Merasakan aura pihak lain, Lin Suan mengerutkan kening Karena ini masalahnya, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu 2289 Sekarang, budidayanya telah mencapai tingkat Raja Bintang 7 Dan kekuatan tempurnya berada pada tingkat yang maha kuasa Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir dalam melakukan sesuatu Dia tidak keberatan membunuh siapapun yang berani memprovokasi dan ingin membunuhnya Karena dia tidak akan membiarkan bahaya muncul Meskipun orang ini terlihat seperti berasal dari keluarga besar Dia tidak akan bersikap lunak karena dia berani melepaskan niat membunuhnya ke arahnya Jadi bagaimana jika dia berasal dari keluarga besar Ia bahkan berani membunuh para jenius dari suku perang, apalagi keluarga biasa Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Lin Suan menyerang lagi Ledakan Api neraka yang mengerikan di tubuhnya berubah menjadi kilin hitam Dikelilingi oleh aura yang menakutkan Ia melompat dan menyerang Tuan Muda Awan Putih Nak, kamu mendekati kematian Tuan Muda Awan Putih sangat marah, dan wajahnya sangat dingin Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang dan membunuhnya Ini tidak bisa ditoleransi Oleh karena itu, dia meraum di saat berikutnya, dan cahaya keluar dari tubuhnya Tubuhnya menjadi sangat ilusi, seperti awan putih yang akan menghilang kapan saja Di saat yang sama, gumpalan kabut putih muncul di sekelilingnya Seolah seluruh aula telah tenggelam ke dalam awan Tidak bagus, mundur Ketika para raja di sekitarnya melihat ini, mereka ketakutan dan mundur dengan panik Ledakan Api neraka kilin hitam menyerang ke depan, membakar segalanya Namun, tubuh Tuan Muda Awan Putih sudah menghilang Sebuah suara ganas terdengar di sekitarnya Nak, kamu ingin membunuhku Kamu masih jauh dari itu Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya Sekarang kamu sudah berada di alam awan putih milikku Terimalah kematianmu dengan patuh Saat suara itu terdengar, awan putih di sekitarnya tiba-tiba bergulung dan menekan menuju api neraka kilin Ledakan Api neraka kilin berubah menjadi api neraka yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah Lebih banyak awan putih menyerbu ke arah linsuan Pada saat yang sama, awan putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang linsuan Dan sosok Tuan Muda Awan Putih muncul dengan menakutkan Berdengung Pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya Dan saat dia melambaikannya, terdengar suara logam Yang menyertainya adalah energi kuat yang dapat mengguncang langit Itu langsung menyelimuti linsuan Ledakan Linsuan mendengus dingin, dan cahaya mengejutkan muncul dari matanya Alam pedang naga juga muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai ilahi naga Azure Dentang Pedang panjang yang menakutkan itu bertabrakan dengan Azure Dragon Divine Shield Menyebabkan percikan api berterbangan dan suara yang memekakkan telinga terdengar Kekosongan di sekitarnya terkoyak Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di pavilion harta karun surgawi Menyebabkan seluruh pavilion berguncang Wajah nyonya bos menjadi gelap Tuan Muda Bai Yun juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun di sini Dia mencibir dan berkata Nak, ikut aku Saat dia berbicara, domain awan putih menyelimuti linsuan dan dirinya sendiri Dan mereka terbang keluar Keduanya akhirnya sampai di langit di atas kota Awan putih bergulung di atasnya, dan dua siluet berkelap-kelip di dalamnya Energi dan getaran yang mengerikan dapat terdengar dari waktu ke waktu Pavilion harta karun Raja Langit juga mengikutinya keluar Mereka memandang ke langit dan berdiskusi dengan penuh semangat Para biksu dari gurun barat dan pria berjubah hitam dari perbatasan selatan juga memandang ke langit dengan mata berbinar Keduanya tidak bergerak Di langit, pertempuran berlangsung sangat intens Kekuatan kedua pemuda jenius itu sangat menakutkan Terutama Tuan Muda Bai Yun, yang mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi Ling awan putih di sekitarnya tidak menentu, menyebabkan sosoknya muncul dan menghilang secara misterius Dia percaya bahwa dengan kekuatan dan domain diok putih miliknya, akan sangat mudah baginya untuk membunuh pihak lain Berdengung Seperti yang diharapkan, dengan kecepatan domain awan putih yang tidak dapat diprediksi Tuan Muda Bai Yun muncul di samping Lin Suan dalam sekejap Tangan kanannya kabur dan ilusi, dan tanda putih bersinar di atasnya Telapak Cakrawala Telapak tangan ini sangat mengejutkan Itu jelas hanya sebuah telapak tangan, tapi yang dipancarkannya adalah awan tak berujung yang menutupi seluruh langit Oh tidak, telapak Cakrawala ini juga merupakan kahlian utama Tuan Muda Bai Yun Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, anak itu pasti tidak akan bisa melawan Ya, Tuan Muda Bai Yun sangat menakutkan Ditambah dengan wilayah rajanya, bahkan yang maha kuasa dari generasi yang lebih tua pun tidak akan bisa menandinginya Di bawah, mereka yang melihat pertempuran itu berdiskusi dengan penuh semangat Mata para ahli dari Gurun Barat dan Perbatasan Selatan berkedip-kedip Di awan, Lin Suan mendengus Berdengung Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno, dan cahaya pedang dingin yang menggigit menerangi seluruh langit Puluhan ribu pedang berbunyi serentak, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus white cloud domain Berdengung 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 Langit dipenuhi cahaya, dan niat membunuh yang mengerikan menembus kehampaan Merasakan hal ini, semua pangeran di bawah mulai gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan Pada saat ini, Lin Suan mengayunkan pedang kunonya, dan puluhan ribu pedang ki ditebas bersama dengan pedang kuno Ledakan Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya langsung membelah domain awan putih, dan dengan cepat menyelimuti Tuan Muda Bai Yun Apa, ini tidak mungkin Tuan Muda Bai Yun tidak percaya Lin Suan benar-benar membelah domainnya dengan satu pedang Dia menerobos telapak cakrawalanya Mustahil Bahkan yang maha kuasa dari generasi tua tidak dapat melakukannya dengan mudah, jadi bagaimana Lin Suan bisa melakukannya Tuan Muda Bai Yun tidak percaya Namun, aura yang dipancarkan cahaya pedang di langit membuat tubuhnya bergetar Bahkan ototnya robek, dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul Berengsek Wajah Tuan Muda Bai Yun berubah, dan dia tidak berani melawan Dia berubah menjadi awan putih yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri dari serangan pedang ki Namun, dia tidak bisa melarikan diri Pada saat ini, langit dipenuhi dengan pedang ki, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam Pedang ki ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar, dan bisa menembus kehampaan dan menghancurkan kehampaan Oleh karena itu, meskipun teknik gerakan tubuh Tuan Muda Awan Putih aneh dan tidak dapat diprediksi, dia masih bisa datang dan pergi seperti hantu Tapi dia masih terluka 73 luka pedang muncul di tubuhnya dalam sekejap, dan darah langsung mewarnai tubuhnya menjadi merah Apa, Tuan Muda Bai Yun terluka? Di bawah, para raja sangat terkejut saat melihat pemandangan ini Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali Itu adalah Tuan Muda Bai Yun Itu sangat menakutkan Terlebih lagi, white cloud domain pihak lain, ditambah dengan teknik gerakan aneh itu Bahkan jika dia tidak bisa menang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri Tapi bagaimana situasinya sekarang? Tuan Muda Awan Putih telah menyatu ke dalam kehampaan, namun dia masih disakiti oleh seseorang Terlebih lagi, itu adalah cedera serius Mereka tidak dapat mempercayainya Ah! Tuan Muda Awan Putih juga berteriak dengan ekspresi mengerikan di wajahnya Bocah sialan, kamu berani menyakitiku Aku akan membunuhmu Dia meraung dengan gila Namun, pada saat berikutnya, dia dikirim terbang Pedangki seberat gunung membuatnya terbang Tuan Muda Awan Putih terbang sejauh 3.000 meter, menembus ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya Baru saat itulah dia berhenti Luka-lukanya menjadi lebih serius Darah menetes ke bawah, menembus kehampaan, mewarnai bumi yang besar menjadi merah Pada saat ini, tidak hanya penduduk pavilion harta karun langit, namun seluruh kota Kianshan merasa khawatir Tatapan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu dan melihat ke depan Kemudian, mereka hampir tercengang Astaga, siapa itu? Seseorang sebenarnya sedang berkelahi Bukankah itu Tuan Muda Awan Putih? Apa, Tuan Muda Awan Putih? Maksudmu Tuan Muda Awan Putih dari Istana Awan Putih ada di sini? Namun, bagaimana dia bisa disakiti oleh seseorang? Untuk sesaat, banyak orang berdiskusi 2290 Di langit, kulit kepala Tuan Muda Bayyun mati rasa Dia tidak berani mengatakan apapun dan berbalik untuk melarikan diri Pihak lain adalah orang gila Apalagi dia sangat kuat dan tidak takut terhadap ancaman apapun Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan dibunuh oleh pihak lain Oleh karena itu, dia melarikan diri Tuan Muda Bayyun mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya Dan menelannya untuk menyembuhkan luka-lukanya saat dia melarikan diri Seperti orang gila Mencoba melarikan diri Lin Suan mencibir Dia berdiri di langit dan mengepalkan tinjunya Pola golden dao muncul di matanya Berdengung Busur naga hijau muncul di tangannya Berdengung Sebuah anak panah terbang dan mengeluarkan cahaya terang di langit Kemudian, Tuan Muda Bayyun terpukul dengan keras Ledakan Terjadi ledakan energi Tuan Muda Bayyun memuntahkan darah Kemeja putihnya robek Memperlihatkan baju besi di bawahnya Berengsek Wajah Tuan Muda Bayyun sangat jelek Dia sudah melarikan diri Tapi pihak lain masih belum melepaskannya Berengsek Dia bersumpah akan membunuh pihak lain ketika dia melarikan diri Saat berikutnya, dia mengubah arahnya dan berlari menuju kediaman gubernur kota Dia ingin meminta bantuan Dia adalah Tuan Muda dari seragam Jenderal Bayyun Oleh karena itu, dia secara alami mengenal orang-orang di kediaman Jenderal Selama dia memasuki kediamannya Kediaman gubernur kota pasti akan menyelamatkannya Berdengung Namun, sebelum dia bisa berlari beberapa langkah Anak panah mengejutkan lainnya terbang dari belakang dan mengenai dia lagi Dia memuntahkan seteguk darah Dan retakan langsung muncul di armornya Berengsek Selamatkan aku Saya Tuan Muda Bayyun Jika kamu membunuhku Kamu akan menjadi musuh White Cloud Residence Anda akan melawan dinasti Sembilan Li Matilah kau Tuan Muda Bayyun meraung marah Pada saat yang sama, ia ingin mengingatkan masyarakat di kediaman gubernur kota Pada saat itu, semua seniman bela diri di kota Kianshan memandang ke langit Seseorang sedang mengejar Tuan Muda Bayyun Apakah ini nyata? Mengapa rasanya seperti mimpi? Namun, auman Tuan Muda Bayyun efektif Beberapa sosok bergegas keluar dari kediaman gubernur kota di bawah Saya Tuan Muda Bayyun Selamatkan aku Orang-orang ini segera datang ke depan Tuan Muda Bayyun dan melindunginya Salah satu pria parubaya berteriak dengan dingin Siapa yang berani menyerang Tuan Muda Bayyun? Kamu mau mati? Ledakan Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya terkena anak panah Kemudian, tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah Semua orang menghirup udara dingin Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan Dia bahkan berani membunuh seseorang dari istana Tuan Kota Terlebih lagi, tidak ada keraguan sama sekali Semua orang sangat terkejut Beberapa seniman bela diri dari istana Tuan Kota merasa kulit kepala mereka mati rasa Ayo-ayo, dia orang gila Tuan Muda Awan Putih juga dengan panik mendesaknya Dia tahu bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli dengan identitas mereka Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan Oleh karena itu, kelompok mereka terbang ke bawah Namun, mereka baru terbang setengah jalan ketika seberkas cahaya menghalangi jalan mereka Cahaya itu meledak, berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya Menghalangi jalan mereka Weng, berdengung Tujuh anak panah dengan cepat terbang dari langit Kekuatan ilahi Lin Suan tak tertandingi Dia terus menerus menarik busurnya Dan setiap anak panah mengandung aura roh pedang naga besar Itu sangat tajam Oleh karena itu, para seniman bela diri tersebut tidak dapat bersaing sama sekali Ledakan, ledakan Satu demi satu raja meledak Hanya menyisakan Tuan Muda Awan Putih Yang dengan gigi bertahan Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan tiga perisai putih Dan sebuah pagoda emas untuk melindunginya Namun, itu tidak ada gunanya Di tengah energi yang memenuhi langit, mereka meledak Selamatkan aku Tuan Muda Awan Putih menjadi gila Dia membakar energi spiritualnya dengan segala cara Dan terbang dengan panik Astaga, astaga, astaga Lebih dari sepuluh angka keluar dari bawah Tokoh-tokoh ini memiliki aura yang sangat kuat Dan bahkan ada yang maha kuasa di antara mereka Itu hebat Melihat ini, Tuan Muda Awan Putih menghela nafas lega Dan senyuman muncul di wajahnya Dia tahu bahwa dia telah diselamatkan Kemunculan orang-orang ini pasti bisa menyelamatkannya Namun, pada saat berikutnya Pupil matanya menyusut ketika dia menyadari bahwa panah tajam Tiba-tiba muncul di belakangnya Ledakan Sinar cahaya yang menakutkan meledak dan menyelimuti dirinya Ah, tidak Dengan teriakan, Raja Yang Maha Kuasa yang bergegas meraum dengan ganas Berengsek, menyerang Mereka melancarkan serangan yang mengerikan Menghancurkan badai energi yang memenuhi langit Lalu, mereka semua tercengang Tuan Muda Awan Putih terpaku di langit dengan sebuah anak panah Eh, balas dendam, aku Tuan Muda Awan Putih mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah Lehernya miring, dan dia berhenti bernapas Panah ini secara langsung telah menghancurkan seluruh vitalitasnya Berengsek, siapa ini, siapa ini Orang-orang ini meraum dengan ganas Dan tatapan mereka seperti lampu ilahi yang menembus kehampaan Segera, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di kejauhan Dan busur di tangannya belum hilang Itu dia, bunuh dia Yang Maha Kuasa terkemuka melambaikan tangannya Dan lebih dari sepuluh sosok bergegas mendekat Mereka bergegas menuju Lin Suan Mata semua orang mengikutinya dari dekat Lin Suan melihat pemandangan ini Mendengus dingin, dan menyerang lagi Lebih dari sepuluh anak panah terbang keluar Ledakan, ledakan, ledakan Lusinan Raja Yang Maha Kuasa meledak seketika Dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri Berengsek Melihat pemandangan ini Yang Maha Kuasa merasa sangat ketakutan Dia menyadari bahwa pihak lain pastinya adalah Raja Iblis yang menakutkan Dia tidak berani bertarung langsung Dan hendak kembali ke Istana Tuan Kota untuk meminta bantuan Namun, dia juga tertusuk anak panah Bagaimana ini mungkin Aku adalah Yang Maha Kuasa yang terkemuka Yang Maha Kuasa yang terkemuka Membelalakan matanya karena tidak percaya Dia adalah Yang Maha Kuasa yang terkemuka Dan kekuatannya menuntut pukulan Bagaimana pihak lain bisa membunuhnya dengan satu anak panah Mungkinkah pihak lain adalah Yang Maha Kuasa yang tiada taranya Dia tidak berani membayangkan Tapi di saat berikutnya, dia kehilangan nyawanya Seluruh kota Kianshan sangat besar Dan terdapat banyak seniman bela diri Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bersuara Itu karena adegan sebelumnya telah membuat mereka tercengang Lusinan Raja Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa, dan Tuan Mudabai Yun yang sangat berpengaruh Semuanya terbunuh Tak satupun dari mereka bisa melarikan diri Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan Siapa dia? Untuk sesaat, banyak orang melihat kekejauhan Namun, di saat berikutnya, mata mereka menjadi kabur Karena sosok seperti iblis yang berdiri di langit menghilang Suara mendesing Di pintu masuk Skytraser Pavilion Semua orang terkejut Dan kelopak mata mereka bergerak-gerak Itu karena Lin Suan jatuh ke tanah Semua orang otomatis menyebar untuk memberi jalan baginya Bahkan ada yang gemetar Biksu Gurun Barat dan pria berjubah hitam Dari perbatasan selatan juga terdiam Otototot di wajah mereka menegang Karena apa yang dilakukan pihak lain di luar dugaan mereka Mereka tidak dapat mempercayainya Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda? Hanya Yang Maha Kuasa yang tiada taranya yang bisa melakukan itu? Keduanya juga sangat terkejut Mereka memandang Lin Suan dengan ngeri Lin Suan mengabaikan orang-orang ini Dan melangkah ke Skytraser Pavilion Kemudian, dia berkata lagi Nyonya Bos, kirimkan piring-piring itu ke halaman air timur miliku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!